Saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Zelensky. Presiden Joko Widodo akan datang ke Ukraina dan bertemu Presiden Volodymyr Zelensky untuk membuka misi perdamaian. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo, kondisi beberapa wilayah di Ukraina diketahui masih belum membaik. Terakhir pada Sabtu 26 Juni dini hari, 48 rudal jelajah bahkan baru saja dilesatkan oleh Rusia. Presiden Zelensky mengatakan bahwa hingga saat ini serangan Rusia masih berlangsung. Di antaranya adalah perusahaan infrastruktur dan serangan rudal yang menguras emosi rakyat. Terbaru Rusia juga telah menyerang pangkalan militer di wilayah Liv Barat Ukraina, kemudian wilayah Zitomir Barat Kyiv, hingga Hernihev Barat Laut Ibu Kota. Seorang penasihat pemerintahan Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak menjelaskan sebanyak 48 rudal jelajah. Telah dilesatkan pada Sabtu 26 Juni dini hari. Sehari sebelumnya, Rusia juga dilaporkan menembakkan rudal permukaan Iskander dari Belarusia yang merupakan sekutu Kremlin. Intelijen militer Ukraina mengatakan serangan Iskander tersebut ditembakkan dari wilayah Belarusia, termasuk 12 rudal jelajah yang diluncurkan oleh pembom Tu-22M3 Rusia dari wilayah udara Minsk. Presiden Jokowi diketahui lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Bantan pada Minggu 26 Juni hari ini, segera pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pernyataannya, Jokowi menuturkan bahwa ia akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu Presiden Volodymyr Zelensky. Presiden akan membuka ruang dialog dalam membangun perdamaian karena perang yang sudah meluas ini harus dihentikan. Seusai dari Ukraina, Jokowi juga langsung menuju ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin. Ia juga akan mengajak Putin berdialog dan segera mungkin menghentikan perang. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali. Dari Ukraina, saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama, saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.